selamat menikmati 200 gram telur 2 butir 125 gram gelap pasir disini ada 120 ml mentega yang sudah dicairkan coklat chip secukupnya disini ada soda powder, baking powder, dan padili bubur pertama kita campurkan gelap pasir gelur padili bubur 1 kaset big powder setengah sendok teh soda powder setengah sendok teh ini akan kita aduk dulu ini kita akan aduk, kita aduk sebentar aja agak salah tercampur aja karena tidak boleh terlalu lama karena kita bikin ada teksturnya jadi tidak boleh terlalu lama dikocok masukkan terigu sedikit-sedikit dulu kemudian kita masukkan lagi disini ada susu dan sega setelah saya campurkan jadi kita aduk kita masukkan setelah sudah selesai disini saya ada loyang mafin yang seperti ini sudah saya beri biskit pertama ovennya harus kita panasin terlebih dahulu panasnya kira 200 derajat kita akan isi penuhnya 3 kelompok aja tekstur mafin ini agak sedikit padat jadi jangan takut bantet karena memang dia hasil tekstur di dalamnya itu padat bisa kalau bulgu yang dalamnya padat pasti teman-teman kira itu bantet padahal kalau mafin tidak oke sekarang saya beri taburan cokocip di atasnya baiklah ini akan kita panggang selama 30 menit baiklah ini dah mafinnya sudah jadi selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba